Saya bacakan hasil keputusan bersama dalam diskusi ilmiah kajian nasab. Hasil keputusan diskusi ilmiah kajian nasab Ba'alawi, tanggal 20 Januari 2024 atau 8 Raja 14.45 Hidri, waktu jam 10 sampai dengan selesai. Tempat ruang diskusi pondok pesantren Al-Istiklal Al-Islami, Cicantu Kirang, Egar Manah, Sukaluyu, Ciancur, Jawa Barat, Indonesia. Tujuan pembahasan, status nasab Ba'alawi, anggota yang hadir, pimpinan majlis taklim dan pondok pesantren secianjur. Pembahasan, diskusi ilmiah kajian nasab Ba'alawi, hasil keputusan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami menyimpulkan, berdasarkan berbagai kitab-kitab nasab yang muqtamad, bahwa kami setuju nasab Ba'alawi merupakan nasab yang batil dan tidak sah. Dinisbahkan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Keputusan ini berlaku sampai adanya hujah atau keterangan lain yang benar-benar dapat membuktikan kesuahihan nasabnya Ba'alawi. Keputusan ini ditandatangani dan diketahui oleh seluruh peserta yang hadir. Sihanjur, 20 Januari 2024 atau 8 Rajab, 1444 Hijri. Mengetahui, pondok pesantren Al-Istiklal Al-Islami, narasumber, saya sendiri, Sayyid Tegu Mudakari bin Abdirrahman Al-Fasyi Al-Husayni, dengan hati Ahmad Nawawi sebagai pimpinan yang mewakili dari seluruh keluargaan dalam pondok pesantren Al-Istiklal Al-Islami. Saya tidak tahu persis bagaimana hujahnya, tetapi saya hanya menyoroti apa yang dibacakan oleh Sayyid Tegu Mudakari Al-Fasyi Al-Fasyi Al-Husayni ini. Di mana ada bahasa yang tajam sekali di sini ketika Sayyid ini mengatakan bahwasannya diskusi itu diikuti oleh seluruh ketua majelis taklim dan pesantren se-Cianjur. Artinya pesantren manapun di Cianjur, begitu juga majelis taklim manapun di Cianjur, ketuanya itu ikut dalam diskusi tersebut dan menyepakati. Sehingga ketika dibacakan bahasanya itu kami berpendapat atau menyepakati bahwasannya Ba'alawi ini tidak sah sebagai keturunan Rasulullah SAW. Wah ini lebih dahsyat dari K.H.J. Madudin ya. K.H.J. Madudin saja tidak pernah bawa-bawa pesantren se-Ciokabupaten dan juga majelis taklim se-Ciokabupaten. Ya saya berharap adalah dari Cianjur itu yang mempertegas benar enggak se-Ciokabupaten atau 1-2 pesantren atau bagaimana. Kalau masalah batalnya ya, ya namanya batal nanti kan bisa sah lagi. Karena ini kan masih membuka kemungkinan. Mungkin ini bedanya dengan K.H.J. Madudin. Kalau K.H.J. Madudin kan sudah mustahil. Kalau Gus Poat kan sampai kiamat. Kalau ini enggak. Sampai nanti ada hujah yang kuat yang bisa membantah hasil diskusinya. Jadi keputusan sementara. Nah kira-kira begitu. Ya saya apresiasilah. Ada orang-orang yang berani bersikap seperti ini. Kalau tanggapan saya ya sederhana saja. Silahkan Said Mudakori dan orang-orang Said Cianjur itu memutuskan begitu. Toh kalau masalah nasabah Alawi itu. Ada nasabah-nasabah dunia itu sudah memutuskan. Mereka mensahihkan. Ya kalianlah yang pilih-pilih mau ikut Said Mudakori ini. Dan mungkin dengan tanda kutip ya. Seluruh pengasuh atau pimpinan pesantren di Cianjur. Atau mau ikut yang mana silahkan. Toh mau dibatalkan, mau disahkan itu gak akan merubah keadaannya. Itu yang sebetulnya sangat penting ya. Jadi nasab itu sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Artinya tidak ada nasab itu bisa dirubah. Tidak bisa disahkan, tidak bisa dibatalkan. Secara hakikat ya. Karena itu sudah ada sebelumnya. Artinya kamu batalkan, kamu usahkan. Sebetulnya itu tidak akan merubah hakikatnya. Karena Maman adalah anaknya Mimin. Itu tidak butuh diakui oleh siapapun. Dan walaupun ditolak oleh siapapun. Walaupun tidak ada buktinya sama sekali. Ya tetap anaknya Mimin secara hakikat. Itu tidak akan pernah berubah. Jadi sebetulnya bicara nasab itu seperti itu. Beda dengan tulisan di papan tulis. Bisa kamu ubah. Dari A kamu hapus jadi B. Bisa. Begitu juga keadaan finansial. Bisa dirubah. Dari tidak punya duit menjadi punya duit. Bisa. Begitu juga bodoh. Asal tahu diri ya. Bisa belajar berubah. Kalau nasab tidak bisa. Jadi yang diperdebatkan itu adalah. Menurut mereka ini. Sah tidak sah. Dan menurut ulama nasab. Sah tidak sah. Kalau aslinya itu sudah ada. Walaupun mungkin. Semuanya itu memang kita berpikir. Atau bertindak berdasarkan kitab yang dibaca. Artinya kalau diklaim ini. Berdasarkan kitab-kitab nasab. Lalu menyatakan batal. Ya ulama-ulama nasab itu. Tukang arahan kitab nasab aja. Menyatakan sahih. Berarti kan perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat antara Syed Mudaguri. Dan yang ikut-ikut diskusi itu. Dengan para ulama nasab. Dengan Syed Mahdi Rojai. Dengan kitab-kitab nasab. Karena kalau kita cari kitab nasab. Yang muqtamad bahasanya itu. Yang soreh menyatakan batal. Itu tidak ada. Kecuali kitabnya K.H. Maduddin. Dan mungkin. Makalannya Syed Mudaguri. Jadi Anda baca kitab nasab. Yang resmi namanya kitab nasab itu. Tidak pernah ada. Ya kecuali itu tadi. Kitabnya K.H. Maduddin. Kalau Ash-Sajir Al-Mubarakah. Di situ tidak mengatakan. Bahlawi bukan cucu nabi. Tetapi dipahaminya begitu. Kitab-kitab nasab Al-Obaidili. Dan kitab nasab manapun. Itu dipahami oleh mereka. Sebagai hujah batalnya Ba'lawi. Artinya apa? Pembatalan Ba'lawi oleh mereka ini. Berdasarkan pemahaman mereka. Artinya mereka ini mudai. Dan berhujah dengan kitab-kitab itu. Mereka ini adalah orang-orang. Yang membangun teori. Dan berhujah dengan kitab-kitab nasab itu. Sementara Syed Mahdi Rojai. Itu juga begitu. Memang tidak ada. Dalam kitab-kitab nasab itu. Yang mengatakan Ba'lawi batal. Kalau yang mengatakan Syed. Banyak. Itu bedanya ya. Itu yang harus kita tahu ya. Jadi Anda kalau mencari mana bukti kesaihan nasab Ba'lawi. Banyak kitabnya. Tidak usah kita memahami dengan interpretasi. Tidak langsung. Min asuhin nasab ada. Ittafak al-muhakikun ada. Disebut oleh ulama nasab ada. Jadi itu bedanya ya. Jadi yang membatalkan ini adalah berdasarkan kepahaman mereka. Itu pun berselisih dengan pemahaman para ulama nasab. Sementara yang mengesahkan adalah berdasarkan kepahaman mereka. Ulama nasab dan juga berdasarkan narasi yang sohih. Narasi yang sarih. Sarih. Jadi begini misalnya. Kalau kita mau ukur-ukur. Yang menyatakan Ba'lawi sah. Itu ada kitabnya. Artinya ada dalilnya secara nas di dalam kitab-kitab nasab. Cuma oleh mereka dianggap tidak kuat dalil itu. Sehingga mereka merasa lebih memahami kitab-kitab nasab. Sehingga menganggap. Kitab itu karena muda. Kalah kepada yang lebih tua. Itu sudah interpretasi kan. Sudah pemahaman mereka. Jadi ini yang perlu kita tahu. Hukum yang mereka tetapkan batal itu adalah sepemahaman mereka. Sementara orang yang bilang Ba'lawi sah. Itu ada syahidnya kitab nasab. Anda baca kitab nasab itu puluhan ya. Yang mengisbat nasab Ba'lawi. Lalu dibatalkan oleh orang-orang ini. Dengan pemahaman mereka membaca kitab. Mungkin sudah puluhan tahun ya. Mungkin sudah mengalahkan ulama-ulama nasab. Yang bukan hanya membaca mereka. Membuat. Jadi mereka yang buat kitabnya. Mereka yang mentahkik. Mereka yang menyajikan kitabnya. Tapi oleh yang baca dipahaminya beda gitu loh. Nah itu ya itu pilihan padahal silahkan. Tidak kapir juga kamu ya. Tidak ini bukan masalah kamu kapir atau tidak kapir ya. Apalagi masih ada clue. Ya mungkin suatu saat akan berubah. Begitu saja ya. Saya cuma apresiasi keberaniannya ya. Artinya pertanyaan diri sekali ya. Membaca kitab nasab lalu menyimpulkan sesuatu yang berbeda. Dengan semua ulama nasab yang ada. Bahkan siat turbani saja itu sudah menganulir pendapatnya. Tetapi kelompok ini belum. Ya silahkanlah ya. Setiap sesuatu itu mungkin akan menimpa kita. Mungkin juga menjadi anugerah buat kita. Dan saya sudah tidak perlulah berdebat-debat. Tidak perlulah membantah-bantah. Karena apa sih yang perlu dibantah? Toh kenyataannya yang mereka lawan itu adalah bukan saya. Bukan Gus Rumel sebetulnya. Ya tapi ulama-ulama nasab itu ya. Jadi ulama-ulama nasab yang sudah baca kitab. Sudah luar kepala itu diselisih oleh orang-orang ini yang mungkin lebih memahami. Itu saja sih logikanya ya. Allahumma tindah dasar.